Kasus COVID-19 di tanah air hingga hampir menembus 2 juta kasus membuat pemerintah kembali memutuskan perpanjangan PPKM Mikro hingga 28 Juni 2021. Kelasret keluarga dan perkantoran yang mulai bermunculan juga membuat pemerintah kembali meminta pemberlakuan kebijakan work from home 75% di wilayah zona merah dan meningkatkan kapasitas rumah sakit hingga 40% di zona merah. Kasus COVID-19 di tanah air terus meloncak satu bulan pasca hari raya Idul Fitri. Bahkan kasus COVID-19 nyaris menembus angka 2 juta. Sementara penambahan kasus harian di tanggal 13 Juni mencapai 9.868 dan menjadi infeksi tertinggi sejak 22 Februari. Terlebih, Menteri Kesehatan sudah mengumumkan sebaran varian baru COVID-19 ditemukan hampir di seluruh pulau. Melonjaknya kasus COVID-19 akibat tingginya mobilitas warga selama hari raya Idul Fitri membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM Mikro mulai hari ini hingga 28 Juni. Pemerintah meminta aturan bekerja dari rumah di zona merah 75% dengan 25% bekerja dari kantor secara berkantian. Sementara untuk zona oranye dan kuning aturan bekerja dari rumah 50%. Tempat ibadah di zona merah ditutup sementara selama 2 pekan. Untuk pusat perbelanjaan dan restoran aturan tetap sama dengan pembatasan kapasitas 50% dan jam operasional hingga pukul 9 malam. Sementara untuk kegiatan belajar-mengajar mengikuti keputusan Kementikbud Ristek dengan 100% daring di zona merah. Nah terkait dengan daerah-daerah merah antara lain ya Udus kemudian juga Bangkalan dan beberapa daerah nanti yang instruksi mendagrinya akan segera diterbitkan dan masing-masing daerah untuk membuat keputusan di daerah provinsi maupun di kabupaten-kota masing-masing. Sementara itu pemerintah meningkatkan kapasitas rumah sakit terujukan COVID-19 hingga 40% di kawasan zona merah dengan tingkat bed occupancy rate di atas 60% diusul lonjakan kasus COVID-19. Upaya pemerintah mengantisipasi lonjakan COVID-19 tidak akan berhasil jika warga terus abai protokol kesehatan. Warga diimbau tetap patuh protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Kita semua punya andil dan tanggung jawab yang sama untuk menjegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan melaporkan.